Baik-baik Sampai saat sekarang ini pun nama saya pakai Aciwitan Aciwitan Itu ya Cerita tentang nama saya Jadi itu Babybala-bala itu asal-muasal cerita nama Aciwitan itu ya Dan sampai sekarang serius di dunia entertain sebagai performance ini Maaf bisa lihat ke saya Oke Kita lanjut Tidak bisa melihat live Oh nooo Baik Jadi Tadi yang lewat namanya siapa ya tadi Jadi Ini kan kita nih yang hitam kulit keriting rambut nih ya Kalau dengar orang sudah ngomong logat ini Pasti sagu Jadi Kalau kita di Papua Kalau misalkan ada orang Papua ngomong bahasa logat Itu biasanya kita Bahasanya sagu gitu Nah tapi sebenarnya Aciw bukan karena dibuat-buat lah ya Memang karena Guys dia memang lama di Jakarta Lama di luar kota Jadi memang Dia ngomong menyesuaikan lah gitu Jadi Kayak kembali ke pertanyaannya Memang Aciw pernah di mana-mana saja sih ini Oke Pernah hidup di mana Cari kerja di mana Pernah Ngamen di mana Ngamen Dalam tanda petik Iya Yang baik-baik aja ya kan Nah Jadi kalau Sekolah Bifak-fak SEM Sekolah Bifak-fak Terus saya pertama hijrah ke Jakarta itu tahun 97 97 Ya 97 saya pertama kali mengejarkan kaki di kota Jakarta Nah itu waktu itu saya ada kegiatan Kita punya Sebentar tadi SMP SD SD kelas SD Itu udah baru masuk SMP Oke berarti Enggak maksud saya Jadi subscriber bisa tahu umurnya sekarang berapa kan Oke Ini gak perlu Ini pertanyaan Tuir saya Tuir saya Pertanyaannya menyebab Oke lanjut Jadi SMP Memang kamu jahar ya Tapi gak kelihatan Tidak terlalu tua Kan juga begitu kan Lebih tetap Oke Jadi Sekolah dari SD Untuk prestasi Dari mulai sekolah SD itu Saya sudah memang Bakatnya nyanyi Suka nyanyi Suka nyanyi Suka nyanyi Dan pernah juga ikut Apa kejuaraan-kejuaraan sekolah Vokal-vokal solo Iya Di SD pun saya sudah pernah Merai Apa Juara Sampai dikirim ke Tingkat Provinsi Benar Sampai ikut ke Jepro Sudah keluar kota Dari SD Sudah mulai nyanyi Nah terus Pada saat SMP SMP kelas satu Saya ingat tahun Ya Allah disebutin gak ya Ya Allah Tuiir banget ya gue Oh no Nanti saya Tip Biar Nitigen-nitigen Itu juga tahu Yang nyinyir-nyinyir Biar tahu ya Jadi Pas tahun 97 Itu Saya pertama kali ke Jakarta Saya ikut kegiatan Kebetulan pemerintah Pemda Fakfak punya Apa Kegiatan Kegiatan ekstrakulikuler ya Marching band Marching band Saya ingat Marching band Bahana Kopaf Dan itu Pada selesai Marching band Bahana Kopaf 16 DC Marching band Bahana Kopaf Oke Kopaf itu Kota Palafak Mudah-mudahan yang Katanya semua Ada yang nonton Pasti Kebetulan Subscribe Subskriber Subbreaker Kapa itu Subbrekernya Itu banyak juga Orang Fakfak ya Halo Fakfak Halo Bang Mamat Al-Katiri Siapa tahu Siapa tahu nonton Siapa tahu Bang Mamat Al-Katiri Nonton Lanjut Siapa tahu ya Emang kenal Kenal Tapi gak tahu Dia mungkin gak kenal kita Iya Saya kenal banget Saya tahu banget Saya yakin dia nonton Bang Mamat Kalau nonton Komen di bawah Kita tunggu kolaborasinya Mudah-mudahan di komen Sama dia Kalau ke Fakfak Cari nanti Cari Oke lanjut Nah terus tahun 97 Itu kita Perwakilan dari Papua ya Kan di Papua ini Belum Belum punya Di Papua ya Dulu masih Papua Belum punya Marching band Yang punya marching band Hanya Fakfak Fakfak sama Sorong Singat saya ya Sorong itu dari Salah satu Sekolah BUMN Oh iya Boleh sebutin gak? Gak boleh bilang Pertamina disini Kamu udah sebutin Oke lanjut Gak apa-apa Gak apa-apa Kan yang baik-baik Positif Jadi itu Di Papua itu Yang punya marching band Cuman Fakfak sama Sorong Nah Sorong dulu Terus Fakfak Nah terus Kita dikirim ke Jakarta Itu kita main Parade Senjah Nah jadi setiap tanggal 17 Setiap bulan itu Ada Parade Senjah Di Istana Merdeka Gak tau sekarang Masih ada apa gak Tapi setiap bulan Pasti ada Ada Parade Senjah Jadi penampilan Marching band Segala macem Jadi pas waktu Di tahun 97 itu Kita yang diundang Kita tampil lah Di Istana Merdeka Bukan Istana Negara Kalau Negara kan di belakang Merdeka di depan Tau banget gue Jadi di Istana Merdeka Kita tampil Terus kebetulan Di tahun yang sama Itu berlangsungnya Indonesian Idol Oh ya benar Astaga bagaimana ini terjadi Oh bintang radio Oh iya lanjut Saya sort out Ada kegiatan Sea Games Oh itu Sea Games Tahun 97 Sea Games yang keberapa Jadi itu pas Oh iya Penutupan Kita diminta sekalian Untuk tampil Di Sea Games Penutupan Sea Games Dan itu Kita sempat masuk Di swasta juga Dan saya sempat Masuk juga Di situ Tapi masuk sebentar aja Tapi udah bangga ya Posisi di Merching Band Pegang apa nih? Dulu saya pegang simbal Dan saya salah satu anggota Merching Band Yang termuda Karena saya baru kelas 1 SMP Di sana Nah setelah itu Sudah pakai wig gitu loh Belum Masih gimbal-gimbal Gimbal-gimbal manja Setelah kegiatan kita balik lagi Terus saya putuskan untuk Ke Jakarta Ke Jakarta aja Oke Melanjutkan sekolah di sana Sudah saya bersekolah di Jakarta Sampai Beberapa Dua tahun ya Terus gak betah Bukan gak betah sih Masih kecil kan Masih bocah Saya Saya balik lagi Pulang ke Fakfak Terus setelah itu SMA Saya Ke Medan Nah saya Lanjutkan di Medan Nah saya di Medan itu Saya sampai selesai Di tahun 2003 Saya menyelesaikan Pendidikan Sekolah saya Di Medan ya Di Medan Horas Medan Orang Medan Pasti kalau ada teman-teman saya Dari Medan bisa tahu Tapi Dulu gak saya gini Ya ampun Dulu itu Apa namanya Memang jelita Jelita selam saya Ini sekarang pun masih kelihatan Kali lihat kan beda kulit Warna agak beda ya Bukan cahaya lampu ya Sebenarnya aslinya itu gak bagus Cuma ini karena efek ini aja Seksengkernya mengarah ke dia aja Saya tidak Jangan ngomong senjol Like Kita harus inget sedikit Padahal bintang-bintang inget dia loh Lanjut Terus yang bintang radionya itu kapan Nah bintang radio itu Saya pernah ikut Jadi sebelum ke Jakarta juga Saya juga pernah ikut bintang radio Dari Fakfak Terus Apa Juara 1 Oh Terus Saya ikut juga Beberapa kali ikut di Sorong Pas saya pindah ke Sorong Itu dari Jakarta Saya ke Sorong Oke Sudah melewati Sudah selesai sekolah semuanya Terus saya ditempatkan Di Sorong Oke Nah saya sempat ikut juga bintang radio di Sorong Beberapa kali Dan masuk nominasi Mantap Terus pernah masuk Jualan 1 juga Sampai perwakilan Sorong ke Jogja Itu tahun 2010 Saya ingat banget itu Guys Sorry saya potong Saya ingat Satu Ini saya Kita bukan ngomongin rasis ya Tapi Haci beragama muslim ya Iya Guys Dia pernah menang Lomba lagu natal Gila gak Oh itu waktu di Medan Jadi saya Jadi cerita Cerita waktu pindah ke Medan Itu juga lucu Iya Itu jaman-jaman Itu kan masih jaman-jaman Ya kita tahu Jadi kan Papua Seperti apa Benar Jadi saya bersekolah disitu Terus karena kebetulan Memang saya hobinya nyanyi Pas ada kegiatan lomba nyanyi Festival Lagu-lagu Festival Vokal solo Lagu-lagu rohani Sesumatera Utara Saya Sesumatera Utara Saya yang ditunjuk Dari pihak sekolah Untuk perwakilan sekolah Jadi saya tampil Waktu itu saya ingat Di salah satu SMA SMA Imanul SMA SMA bergensi Saya tampil itu Dan Alhamdulillah Saya juara Di kirim ke Jambi Dan kita bertanding Di Jambi Begitu Ini salah satu Bukti Persatuan Apa ya Keragaman budaya Agama Suku Apa ya Kita Indonesia Jadi tidak memandang Suku budaya Apapun yang penting Betul-betul Inilah ya Kita menampil Karena memang Kita juga pada umumnya Orang fakat Untuk orang fakat Untuk orang fakat Kita punya Semboyan Satu tungku Tiga batu Satu tungku Tiga batu Ini semboyan orang fakat Saya memang Dengar sekali cerita itu Kalau pas lebaran Saudara-saudara dari Nasrani Berhentikan masjid Bantu Sebaliknya juga Pas waktu natal Ini juga ya Luar biasa Luar biasa Kok kita jadi diam Kok kita jadi diam Tidak saking Saking ter Ini ya Oke Terus masih ada Prestasi Maksudnya masih ada Banyak Sebenarnya banyak sih Tapi yang inti-intinya Kita kasih yang inti-inti aja Benar Benar Nah Terus Kembali lagi ke Yang sekarang ini Setelah Aceh Mulai Sekarang sudah tampil-tampil Di acara-acara Sudah mulai Diundang Kesana kemari Kok Bisa gitu Dari awalnya Cerita Kok bisa sampai terjun Ke dunia Entertainer Performer Ini MC Dan Ini Awal mulanya Dari mana sih Itu Awal mulanya Itu Dari teman Dari teman Nah dari teman Dan kebetulan Teman disorong Juga Jadi saya juga Banyak-banyak terima kasih Sama teman saya itu Yang Yang biasa Muncul di vlog saya Siapa ya Ibu Kasat Oh Ibu Stella Ibu Stella Mulai tampil itu Di acaranya Ulang tahun Salah satu nasabah Dari sebuah Bank terbesar Dan terpercaya Di Indonesia Yang warnanya biru itu Jadi Inisialnya Mandiri Nasabahnya ini Tapi nasabah private ya Beda nasabah prioritas Sama private Jadi anak dari nasabah private Bank Mandiri ini Berulang tahun Jadi di situ kita disuruh tampil Ya Nah kebetulan saya berteman baik Sama Teman-teman dari Mandiri juga Ada Kamu Tia Ya Allah Itu luar biasa ya Kamu Tia Ikon-ikon Whatsappnya Sudah bagus Sama Kamu Tia Jadi Terus Saya disuruh Yaudah Aci tampil aja Alalang Princess gitu Takut dibilang Menirukan Princess Runei Begitu atau Apa Di saat itu saya belum tau Saya belum tau Karena banyak yang komentar kan Bilangnya Ah ini fotokopinya Princess Runei nih Mimi Peri siapa Bobby Tince Siapa gitu kan Di saat itu saya Saya memang Belum tau Ada Princess Rune Saya belum tau Itu Tahun 2017 2016 2016 deh Kalau gak salah Di atas 10 Atau di bawah 10 Tidak sampe Nego lah Pokoknya Kalau saya Saya tidak pernah Kita ngomong jujur ya Disini Kalau saya tidak pernah Patokin harga Saya tidak pernah Karena memang saya Personal Saya tidak punya tim Saya bergerak sendiri Jadi kalau ada Undangan show Ke kota manapun Saya cuma Minta Disiapin sama Pihak penyelenggara Kayak Kalau kostum Dari saya sendiri Saya udah Saya bukan Bukan ada punya Jadi Mereka harus Siapin kostum Tapi biasanya kostum Saya yang bawa sendirikan Sudah punya sewaan Kostum ter sendiri Karena kostum Yang saya ini Bukan kostum Able-able Itu yang dipakai Sama artis Artis Mungkin Ivan Gunawan Lagi nonton vlog ini Nanti Bisa endorse Kali-kali aja Amin Kita jangan mimpi terlalu tinggi Tapi Intinya Artinya Yang saya tangkap Artinya Memang sekarang Belum bilang Ada harga Tapi Mungkin Kedepannya Kita doakan Sudah punya Ini lah Saya tidak pernah Patokin harga Jadi Kalau ditanya Budgetnya berapa Budgetnya berapa Mereka Apa Saya bilang Ya udah Lihat dulu Performance saya Tergantung lokasi Tapi Alhamdulillah Selama ini Mereka membayar saya itu Foner saya itu Lebih profesional Karena memang Saya tampilnya Totalitas banget Lumayan lah Cukup beli Kecap Sama iPhone 7 Gak bercanda Oke Terus Artinya Sekarang Mungkin Aci Belum Katakan lah Mungkin Masih menuju Merintis Karir Kesana lah Ini kan ada Orang-orang Yang Ikut Membantu Men-support Aci Sampai mungkin Sekarang inilah Kira-kira Orang-orang Siapa Yang Berjasa Dalam Karirnya Aci Bentar ini Musiknya Harus yang sedih-sedih Kalau untuk Orangnya Kalau untuk yang berjasa Sebenarnya Teman-teman di sekitar Juga banyak Yang mau support Awalnya juga Sebenarnya Ada sedikit Trouble Lama keluarga Keluarga Tidak Terima Orang tua Iya Benar Kenapa Nggak show Itu yang Biasa Berdana Biasa Cuma Tadinya Memang Sangat Tidak Terima Tapi Saya Beri Penjelasan Dengan Bayi Karena Saya Bila Saya Bila ke Mama Saya Ini Saya Nyari Duitnya Halal Terus Saya Belang Mama Ingat Nggak Waktu Mama Sakit Terus Apa Mama Nelfon Mama Minta Untuk Beli Obat Dan Segala Macam Itu Jadi Beban Beban Juga Buat Saya Jadi Selama Ini Mama Saya Tidak Pernah Tau Kalau Saya Show Show Seperti Perempuan Karena Mama Saya Sudah Tua Jadi Tiap Kali Beliau Minta Duit Untuk Obat Saya Langsung Harus Kirim Cepat Cepat Memang Hasil Honor Itu Saya Fokus Untuk Beliau Karena Saya Almarhum Tinggal Mama Saya Memang Mama Saya Itu Dekat Bagaimana Saya Jadi Semua Hasil Honor Itu Saya Kasih Mama Beli Obat Nah Mama Saya Langsung Marah Kamu Ini Gak Boleh Ini Saya Langsung Down Terus Saya Bilang Kalau Begitu Sekarang Mau Bagaimana Jelasin Yang Ini Terus Saya Bila Mama Mama Ingat Mama Ingat Waktu Itu Mama Minta Beli Obat Obat Dengan Harga Yang Bayar Mama Tahu Itu Uang Hasil MC Terus Mama Saya Nangis Nangis Saya pun Ikut Nangis Yang Menteri Kamu Baik Baik Aja Mama Berharap Kamu Tidak Meledihi Daripada Itu Yang Penting Masih Dalam Batas Batas Kewajaran Jadi Saya Banyak Keluarga Yang Mencibir Cuma Saya Bersikir Saya Nyari Duit Fior Untuk Orang Tua Saya Udah Orang Tua Apapun Yang Orang Bicarakan Yang Masih Dalam Batas Halal Saya Tetap Jalani Karena Saya Apa Namanya Itulah Kelebihan Saya Sampai Kita Sempat Berdebat Tapi Saya Orang Ya Udah Ini Jalan Hidup Saya Tapi Yang Pasti Di Saat Hari Hari Di Saat Seperti Biasa Saya Berpenampilan Seperti Pada Umumnya Laki Seperti Biasanya Nah Itu Hanya Tuntutan Kerja Dan Kalaupun Saya Dibayar Cuma 100-200 Repi Ya Ngapain Juga Saya Kayak Badut Ancor Ya Karena Kebetulan Saya Dibayar Memang Dengan Nominal Yang Lumayan Fantastik Juga Saya Berani Ambil Pekerjaan Sampingan Ini Seperti Show Show Ya Dan Alhamdulillah Mama Saya Sudah Sangat Setuju Dan Sekarang Pun Komunikasi Kita Lancar Artinya Orang Tua Kalau Ditanyakan Orang Yang Berjasa Yang Benar Benar Adalah Pasti Paling Utama Teman Teman Dekat Juga Aci Teman Teman Dekat Banyak Banyak Teman Teman Yang Berserima Terima kasih Juga Sama Teman Teman Man Saya Saya Salah Teman Dekat Di Vlog Ini Saya Berani Bila Saya Mau Cerita Aci Ini Pernah Susah Tapi Saya Datang Saya Minta Bantu Ke Aci Dia Yang Susah Susah Masih Bantu Teman Itu Satu Hal Dimana Dia Bisa Punya Banyak Teman Saya Juga Jadi Kayak Serak Jadi Kayak Pengen Nangis Juga Saya Pernah Punya Keadaan Susah Sesusah Susah Tapi Aci Juga Susah Tapi Dia Mesti Bantu Orang Itu Yang Luar Biasanya Dari Aci Itu Aku Saya Aku Itu Saya Berpikir Kalau Kita Saling Membantu Sama Amin 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 Makanya Saya Lihat Teman Susah Saya Pernah Mengalami Hal Yang Sama Berawal Dari Nol Amin 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 Jadi Kalau Teman Teman Dekat Yang Support Banyak Teman Teman Dekat Saya Paling Banyak Dapat Jok Daerah Sumatera Saya Berterima Kali Ibu Stella Dan Suami Tercintanya Pak Indra Mereka Membuka Jalan Artinya Melalui Tuhan Dari Tuhan Melalui Mereka Amin 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 Luar Biasa Saya Juga Lihat Vlog Vlog Nya Aci Ibu Stella Sebelum Sebelumnya Juga Boleh Nggak Saya Kasih Komentar Mumpung Di sini Waktu Ibu Stella Memberikan Komentar Untuk Tante Ina Dan Kakak Ina Terus Ibu Stella Itu Sengaja Nyari Alasan Untuk Nggak Mau Menjawab Pertanyaannya Disitu Saya Lihat Ibu Stella Sebenarnya Ada Sedikit Tersendat Bahwa Itu Kejujurannya Keluar Tapi Nggak Mau Ngomong Langsung Menghindar Bentar Saya Mau Facial Dulu Itu Kelihatan Ibu Stella Jawabnya Dari Dalam Hati Terus Apalagi Bantu Anaknya Tante Ina Makasih Makasih Banget Kita Harus Bikin Satu Vlog Khususus Satu Konten Khususus Untuk Wawancara Ibu Nanti Nanti Undang MC Mencapai Satu Juta Ini Yang Punya Youtube Siapa Yang Punya Channel Siapa Kita Tunggu Nanti Aci Wawancara Judulnya Dibajak Nanti Kita Tunggu Aci Nanti Sama Bustela Ini Konten Nyalah Oke Lanjut Pertanyaan Berikutnya Mungkin Ini Pertanyaan Terakhir Banyak Mungkin Teman Teman Di Luar Sana Yang Mungkin Ingin Belajar Atau Ingin Sukses Apapun Itu Kira Kunci Atau Tips Dari Aci Sendiri Buat Teman Teman Di luar Sana Kira Kira Apa Yang Dari Aci Bisa Bagi Buat Kita Semua Biar Bisa Seperti Sekarang Ini Artinya Memang Kita Sukses Itu Gak Ada Batas Nya Sekarang Aci Mungkin Belum Sukses Kita Semua Orang Gak Ada Yang Sukses Dunia Ini Semua Orang Belajar Tapi Pasti Ada Trick Trick Tips Apa Kira Kira Yang Bisa Dibagi Untuk Kita Untuk Para Baby Balabala Bembing Aku Kalau Kalian Punya Talenta Harus Apapun Itu Kalian Apa Namanya Kejar Pokoknya Intinya Jangan Pernah Patah Semangat Tetap Tampil Pede Mau Dimanapun Itu Kalian Tetap Tampil Pede Intinya Itu Kita Harus Jujur Jujur Kita Harus Jujur Dan Kita Selalu Berteman Dengan Siapa Aja Dan Jujur Itu Sangat Penting Jujur Itu Luas Ruang Lengkup Luas Apa Adanya Jujur Dan Jangan Memilih Teman Kita Berteman Dengan Siapa Saja Kalau Mau Jadi Seorang Entertainment Yang Baik Kita Memilih Teman Walaupun Kita Dihina Kita Dihujat Kita Dicaci Maki Kita Biarin Aja Kita Anggap Saja Itu Motivasi Untuk Kita Lebih Maju Jadi Artinya Motivasi Motivasi Kita Walaupun Aci Sering Dimaki Dicaci Netizen Tetap Dia Maju Saja Epen Tidak 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 Menjulitin Saya Tetap Naik Terus Itu Dia Tidak 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 Ada Saingannya Disitu Langsung Jangan Kalau Saya Saya Tambah Saya Bikir Lagi Oh Saya Tidak Tidak Tau Ini Ini Biar Lebih Biar Lebih Percaya Diri Tampil Tampil Pede Masalah Nanti Itu Biar Kita Tampil Pede Kita Bisa Tunjukin Talent Kita Kualitas Kita Seperti Apa Sekarang Sini Yang Kita Berbicara Masalah Kualitas Kita Kualitas Kualitas Sangat Penting Kalau Kita Cuma Ngebacet Ngomong Ngebacet Tapi Nggak Kualitas Nggak Sama 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 Boong Kayaknya Anda Curhat Ya Bukan Curhat Ya Bukan Curhat Si Benar 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 Marah Ini Buat Kalian Semua Para Baby Balabala Bang Bang I love you So Much Dan Untuk Kalian Semua Hello My Haters I love you So Much Haters Itu adalah Fans Yang Tertunda Benar Iya Haters Itu Tapi Jangan Salah Dari Haters Itu Kan Kita Bisa Namp Tapi Saya tetap Mencintai Kalian Saya Orangnya Tidak Pernah Timpan Dendam Orangnya Habis Habis Walaupun Saya Dicacimaki Saya Bodoh Aman Oke Jangan lupa Haci Terima kasih Banyak Saya Terima kasih Banyak Aduh Kok Kita Tertemu Besok Saya Sudah Balik Ya Pokoknya Sehat Terus Sukses Untuk Karirnya Sukses Untuk Semua Semuanya Dan Semoga Bisa Dapat Ngomongan Amin Amin Kita Doakan Cepat Menyusul Amin 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 Insyaallah Kalau bisa Oke Kalau gitu Sampai ketemu lagi Guys Bye Terima kasih Jangan lupa Nonton terus Vlog aku Masih ada Video-video Yang paling Menarik Ya Andar Saya Hadiskan Untuk Kalian Semua Para Baby Bala 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 Aku Ya Amin Selamat Tak Kalian Saya Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Ya Hanya Kalian Salah Satunya Orang Yang yang paling membuat saya bersemangat dan mensupport saya